Halo good people, jumpa lagi dengan channelnya Dapur Nini Hari ini kita gak masak-masak tapi kita mau review sesuatu yang berguna untuk kesehatan kita Apa itu? Nanti ya, sebelum kita lanjut Please klik dulu tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis, for free Jadi kalian bisa catch up terus ketika saya upload video Oke, thank you, yuk kita mulai Hari ini ketemu lagi dengan channelnya Dapur Nini Hari ini kita mau membahas tentang masker Masker ini banyak dijumpai di pasaran Sebetulnya ini masker adalah untuk keperluan medis Ketika dokter mau operasi, dia akan memakai masker ini Lalu kadang kita juga memakai masker ini ketika tersebar wabah virus Atau ketika pengendara motor juga bisa, kadang memakai masker ini juga Lalu apa bedanya? Masker ini mempunyai kedua belas sisi Pertama bagian yang putih Lalu bagian yang berwarna Kadangnya warnanya biru, kadangnya warnanya hijau Lalu bagaimana cara penggunaannya? Haruskah yang putih menghadap ke muka kita? Haruskah yang berwarna menghadap ke muka kita? Oke Yang benar adalah Warna putih ini Dipercaya dapat menyaring udara hingga 90% Sehingga ketika kita sakit atau ketika kita flu Kita memakai yang warna putih ini menghadap ke hidung kita Jadi sehingga kalau kita flu atau kita batu Virus yang kita keluarkan itu disaring oleh yang warna putih itu Sehingga udaranya tidak keluar Sehingga virus dan bakteria tidak keluar Jadi kita tidak menjogarkan penyakit kita ke orang lain Nah ketika kita dalam keadaan kondisi sehat Maka kita memakai yang berwarna ini menghadap ke muka kita Sehingga udara di luarannya kita hirup akan tersaring melalui bagian yang putih ini Lalu bagaimana cara penggunaan yang benar? Cara penggunaan yang benar adalah Bagian yang ini nih yang putih Bagian yang tengah Sebetulnya tidak boleh dipegang oleh tangan kita Ataupun kita harus cuci tangan dulu Yang bersih baru kita pegang Kemudian kita airkan ke belakang kuping kita Ke belakang kuping kita Setelah ini Lihat ya Yang ini kita tarik sampai ke dahu Sehingga dia menutupi seluruh dahu kita Setelah itu disini kan ada kawat Kita pencet kawatnya Kita pencet kawatnya untuk menyerupai bentuk hidung kita Sehingga ini benar-benar ketutup Oke Bisa dilihat kembali Ini kita pasang Dia harus ditarik ke Tadinya kan begini nih Kita tutup sampai menutupi dagu kita Ini betul-betul sudah aman Jadi ketutup semua Nah bagaimana cara melepaskannya Melepaskannya Kita juga harus Sebetulnya harus cuci tangan dulu Kemudian kita lepas Kaikannya di telinga Dan harus langsung ditutup Harus langsung ditutup seperti ini Kemudian dilipat lagi Ini kan ada karetnya nih Karetnya langsung ditutup Diikat Baru kemudian dibuang ke tong sampah Sehingga virusnya itu gak keluar Oke Jadi ketika kita buka Kita lepaskan dari kuping Kita harus langsung ditutup Kemudian dilepat Seperti ini Sehingga virusnya gak keluar kemana-mana Oke Sekian review dari saya Semoga penggunaan masker yang tepat dan benar Bisa berguna untuk teman-teman sekalian Demikian review mengenai masker Disposal Satu kali pakai Ingat ya Satu kali pakai Ketika kamu sudah pakai itu seharian Tidak boleh dipakai kembali ke enstokan harinya Thank you for watching Semoga video ini berguna Dan please share sebanyak-banyaknya Supaya lebih banyak orang yang mengerti Bagaimana cara penggunaan masker yang benar Don't forget to give your thumbs up Dan oh ya share ya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa